Salah satu hama bonsai kelapa yang paling menjengkelkan adalah kutu putih, seperti ini. Kalau dibiarkan, kutu putih ini akan merusak daun, kering, seperti ini, di belakang daunnya seperti ini, dan bonsai ini lama-kelamaan daunnya akan menguning, kering, dan pada gilirannya akan mati. Salah satu tekniknya adalah harus disemprot dengan pesticida herbal. Racikan pesticida herbal terdiri dari bawang putih dan fermentasi nasi bekas. Nasi basi yang sudah dipermentasi, diambil airnya. Sekali lagi, dengan menggunakan pesticida herbal, isinya bawang putih, sabun supaya menempel. Oke, kita lihat. Prosesnya, siapkan corong, saringan, supaya tidak mengganggu di hairspray. Masukkan bahan-bahan, salah satunya, air fermentasi beras basi. Masukkan, secukupnya, satu berbanding satu. Ini manfaat yang disaring, supaya tidak nyangkut, nanti di hairspray. Nasinya, kelihatan, nasi bekasnya. Kasih bawang putih yang sudah di blender secukupnya. Sebagai bahan pesticida, ini sebagai bahan pesticida utamanya, secukupnya. Campuran air pesticida yang sudah dikasih sabun sedikit. Masukkan, supaya nanti ini fungsinya lengket di daun. Dan, nanti semrutnya tidak akan kembali lagi. Selagi, masih ada unsur sabunnya. Siap di aplikasikan, disemprot di bagian belakang dan bagian depannya. Selamat mencoba. Terima kasih telah menonton!